Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabatmu Muslim, kembali lagi di episode kali ini di Hal Bukin bareng saya Rizka Yudhista Nah di episode kali ini kita akan membuat satu menutup puasa yaitu Mi Ramen Apa ini sih bahan-bahannya? Kita lihat langsung Yang pertama ada Mi Ramen, lalu ada daging dari BBF Meat Shop Kemudian ada Naruto Makirol dan Rumput Laut Ada jagun manis, ada dashi, ada juga kari, ada daun bawang, ada crab stick Dan juga ada dua bebek asin dari Pikmi Gimana sih caranya? Ya kita langsung aja Yang pertama kita bisa digunakan air Dan kita menggunakan air dari Rizka Kita bisa potong Harinya ini udah terbagi menjadi empat bagian Tapi kita cukup ambil satu bagian aja dari empat bagian yang tadi langsung kita masukkan Nah ini untuk alatnya kita pakai dari Ideal Life Sambil menunggu airnya mendidih Jadi kita bisa potong-potong dulu ya Kita bisa potong-potong dulu ya Harap segitanya Sahabat kok muslim ini kalau karirnya sudah menyatu sama air Kita bisa masukkan kayak gini Mari kita bisa ya Baru tomat kirol Kita buku hingga mendidih Sampai bahan-bahannya yang di dalam sini matang Lalu selanjutnya nanti kita akan masukkan atas lamu Nanti sambal di dalam diri kita bisa masukkan atas ini Rasanya ini cukup sedikit aja, karena karingnya ini sudah merasa asli. Nah, buat sahabat go muslim yang suka pedas, kita juga bisa tambahin cahaya tubuhnya. Sesuai dengan selera sih, bisa langsung dimasukkan ketika dimasak, ataupun nanti ketika miramennya sudah jadi. Jangan lupa juga buat masukkan krap sticknya. Nah, sahabat go muslim, karena naruto dan rumput lautnya ini akan kita gunakan untuk topping, jadi kita bisa angkat dulu narutonya setelah mulai. Selanjutnya, kita bisa masukkan miramen. Sambil menunggu, kita siapkan telur asing tadi untuk topping. Nah, ini gampang banget saya ambil telur asingnya. Nggak perlu ditupas, karena dia pasti bakal lengket sama kulit cukup. Nah, sekarang kita, ini daun bawangnya bisa dimasukkan atau bisa ditaburkan ketika minyak sudah siap. Ini mie-nya sudah matang, kita bisa masukkan ke dalam mantuk. Nah, untuk jagung manis tadi, ini jagung manisnya sudah direbus. Jadi, bisa kita tambahkan keras. Nah, sahabat go muslim, untuk toppingnya ini ada dua versi. Nah, ini ada rumput laut, narutomaki, dan krap sticknya yang sudah direbus. Atau kalau sahabat go muslim suka yang seperti ini yang nggak direbus juga bisa, karena ini sudah matang. Nah, terakhir kita tabungkan dong 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 dong. Alhamdulillah, sahabat go muslim miramennya sudah jadi dan sudah siap untuk dibidangkan di menu buka puasa. Sahabat go muslim juga jangan lupa buat like, comment, subscribe, and share di youtube-nya go muslim official. Dan juga, saya ingin mengucapkan selamat berbuka puasa dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!